Intro Koalisi perubahan untuk persatuan tengah mengalami dinamika baru di tengah hiruk-hiruk persaingan menjelang Pilpres 2024. Penyebabnya adalah salah satu partai politik yang berada di dalam koalisi itu, Partai Demokrat, mendesak supaya bakal calon presiden yang mereka usung, Anies Baswedan mendeklarasikan siapa sosok bakal dipilih sebagai bakal calon wakil presiden. Partai Demokrat sebelumnya sepakat mengikat perjanjian dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Anies sebagai bakal calon pres. Pihak yang pertama kali mengusung Anies sebagai bakal calon pres adalah Partai Nasdem. Ketiga parpol itu juga sudah menekan kontrak politik terkait koalisi dan dukungan untuk Anies. Di sisi lain, Anies yang diusung oleh KPP bukan seorang kader partai politik. Jabatan publik terakhir yang diduduki Anies adalah Gubernur DKI Jakarta. Di tahun 2017 sampai dengan 2022, Anies juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2004 sampai dicopot pada 2016. Partai Nasdem yang mengusung Anies termasuk ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan Partai Demokrat dan PKS justru mengambil sikap sebagai oposisi. Ketiga partai yang tergabung dalam KPP sempat menyatakan sepakat akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan bakal calon pres kepada Anies. Mereka hanya membentuk tim kecil buat koordinasi merumuskan strategi politik hingga menjaring tokoh-tokoh yang berpeluang untuk menjadi bakal calon pres Anies. Akan tetapi, PKS dan Partai Demokrat juga mengusulkan kadernya untuk dipertimbangkan oleh Anies sebagai kandidat bakal calon pres. PKS sempat mengajukan kadernya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, sebagai kandidat bakal calon pres Anies. Sedangkan Partai Demokrat menyodorkan sang ketua umum, Agus Harimuthi Yudhoyono atau AHY, sebagai calon bakal calon pres Anies. PKS kemudian terlihat tidak terlampau ngotot tak dilirik oleh Anies untuk dijadikan bakal calon pres. Namun, sikap berbeda diperlihatkan Partai Demokrat. Demokrat seolah tetap berupaya keras mendorong supaya Anies menggandeng AHY sebagai bakal calon pres. Sikap Demokrat yang tetap menginginkan AHY dipilih menjadi bakal calon pres semakin terlihat setelah mereka mendesak Anies untuk mempercepat pengumuman calon pendampingnya. Bahkan Partai Berlambang Bintang Mersi itu mengusulkan memberikan tenggat bagi Anies supaya mendeklarasikan bakal calon pres pada Juni ini. Disokan itu disampaikan setelah pemaparan hasil survei terbaru indikator politik Indonesia terkait elektabilitas Anies serta dua tokoh calon pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Berdasarkan temuan indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal calon pres turun sejak Juli 2022. Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, lalu pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen. Selanjutnya penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen. Bahkan kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di peringkat pertama dengan 38 persen. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena calon pres tak kunjung dideklarasikan. Menurutnya, deklarasi calon pres perlu dilakukan demi mencugah jarak elektabilitas Anies dengan calon pres lain yang semakin jauh. Direktur Eksekutif Rias Politikal Strategi atau TPS Agung Baskoro menilai desakan dari Partai Demokrat kepada Anies supaya segera mendeklarasikan bakal calon pres semakin menegaskan partai berlambang bintang Mersini ingin memastikan kepentingan mereka atas AHY terakomodasi. Bahkan menurut Agung, ada peluang demokrat hengkang dari KPP dan merapat ke poros koalisi lain jika kepentingan mereka supaya AHY dipilih sebagai bakal calon pres tak dipenuhi. Desakan yang disampaikan Demokrat kepada Anies juga dinilai tepat karena menggunakan alasan dari pemaparan hasil survei terkait elektabilitas yang menurun. Agung menganggap kenyataan itu membuat Partai Demokrat harus bersikap realistis jika ingin meraih kekuasaan di 2024 setelah mereka menjadi oposisi dalam dua periode pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, konflik antara Demokrat dengan Moldoko terkait tampuk kepemimpinan partai juga dinilai semakin memicu partai itu berharap mendapat kejelasan sikap dari Anies terkait posisi bakal calon pres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dinilai harus mempersiapkan giri mencari mitra baru jika suatu saat Partai Demokrat memutuskan hengkang karena kepentingan mereka tidak terpenuhi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!